Salam Dan di awal trailer kalian bisa melihat bagaimana William dan juga Salma yang lagi ngobrol dari hati ke hati di dalam kamar Kalau suatu saat nanti kamu mendapatkan aku gak sempurna Dan tentu saja Salma pun rada-rada keheranan mendengar pembicaraan William yang sepertinya dalam banyak Jangan pernah ya ninggalin aku karena cuma kamu hal terbaik yang pernah terjadi di dalam hidup aku Dan mendengar kata-kata William ini tentu saja Salma pun jadi bertanya-tanya kenapa William berkata-kata seperti itu apa sebenarnya yang dia sembunyikan Jangan tinggalin aku Kemudian lagi-lagi William memohon kepada Salma jangan meninggalkan dirinya Harus ada selalu di samping aku ya Kemudian William pun juga memohon kepada Salma kalau Salma itu harus berada di samping William apapun nanti yang terjadi Dan memang aneh banget ya kenapa William berkata-kata seperti itu seolah-olah khawatir banget dan takut banget bakal kehilangan Kenapa masih William bicara seperti itu? Kemudian William pun tidur di paha Salma bermanja-manja dan tentu saja Salma itu gak tega Tapi tetap saja Salma itu penasaran banget ya dan malah justru semakin curiga kalau-kalau William telah berbuat kesalahan besar di luar sana Kenapa sedetik pun aku gak bisa berhenti mencintai mas William Dan tentu saja kita semuanya heran ya kenapa si William ini malah mendekat ke Dinda Dan terlihat bagaimana Dinda yang sepertinya semakin baper ya kalau deket-deket sama William Ada gak kamu nemuin handphone yang udah kebakar terus dibuang di tong sampah? Kenapa? Kemudian adegan berpindah kepada Iris yang nyari handphone bekas terbakar Tetapi ternyata oh ternyata pelayan itu gak tau dimana handphone itu Dan tiba-tiba Argo datang Tanya sama aku aja soal handphone Sebenarnya yang paling aku cinta itu bukan Salma Dan tentu saja kita semuanya semakin terheran Disini kalian bisa lihat ya William lagi-lagi bersama dengan Dinda Kemudian William mengatakan kalau orang yang paling dia cinta adalah Dinda Melainkan kamu Dan memang benar-benar sangat mengherankan Sepertinya William ini punya dua kepribadian yang sangat menyeramkan Terlihat bagaimana Salma ketakutan ketika William amuk-amukan Nah tentunya pasti kalian juga heran ya dengan sifatnya William yang seperti ini Sedikit-sedikit begini, sedikit-sedikit begitu, berubah-berubah Ya memang benar-benar kepribadiannya sangat menakutkan Semoga saja kita dijauhkan ya dari sosok kepribadian suami yang seperti itu Semoga saja kita dapat suami yang penyayang, yang baik, banyak duit, soleh, apalagi Ya pokoknya semoga saja kalian terus setia bersama dengan sinetronku Dan kalian harus stay tune terus ya nonton Luka Cinta Karena memang setiap episodenya benar-benar sangat luar biasa Penuh dengan kejutan Nah tentunya kalian juga penasaran kan Sepertinya William ini emang lagi bingung kali ya Galau berat Siapa sih sebenarnya yang paling dia cintai Dinda ataukah Salma Ayo jujur ngaku aja Simak kelanjutan Luka Cinta bersama dengan sinetronku Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye